PSSI saat ini tengah mencari lawan untuk Timnas Indonesia buat FIFA Matchday Maret 2020 3 setelah gagal datangkan Bolivia dan Tajikistan Sebelumnya nama Bolivia dan Tajikistan telah didekati PSSI untuk jadi lawan dalam FIFA Matchday Maret mendatang Karena gagal Timnas Indonesia pun tengah dicarikan lawan lain yang sekiranya ranking FIFA berada di atas Indonesia Hal ini karena PSSI ingin meningkatkan ranking FIFA melalui FIFA Matchday Squad Garuda memang sudah dipastikan tidak bisa menghadapi Bolivia dan Tajikistan Sebab keduanya telah memiliki agenda masing-masing Direktur Teknik PSSI Indre Shafri mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih terus mencari lawan untuk Timnas Indonesia nantinya Indre mengatakan PSSI tengah bergerilia mencari negara yang bersedia menjadi lawan Timnas Indonesia Mantan pelatih Timnas U19 Indonesia itu mengaku bahwa memang sudah ada beberapa opsi Yang mana beberapa opsi tersebut merupakan pilihan juga dari juru taktik Timnas Indonesia Sintayong Hal ini karena Sintayong juga mengharapkan squad Garuda nantinya juga bisa mendapatkan pengalaman bagus dari uji coba Untuk itu PSSI tidak asal memilih untuk lawan di FIFA Matchday nanti Oleh karena itu PSSI pastinya akan mencari lawan bagus yang pastinya bisa membuat kualitas sepak bola Indonesia juga meningkat Pria asal Batang Kapah Sumatera Barat itu mengatakan bahwa sampai saat ini PSSI juga terus berdiskusi dengan Sintayong terkait lawan yang akan dihadapi nantinya PSSI menyatakan Timnas Indonesia berpeluang main di luar negeri pada laga FIFA Matchday Maret 2023 mendatang Kabar ini diungkapkan oleh Direktur Teknik PSSI Indre Syafri bahwa Timnas Indonesia membuka peluang main di luar negeri Peluang Tim Merah Putih tampil di luar negeri sendiri terjadi karena gagalnya PSSI mendatangkan Bolivia dan Tajikistan Seperti diketahui untuk menyambut FIFA Matchday pada Maret mendatang PSSI sebelumnya telah berkomunikasi dengan beberapa negara Bolivia dan Tajikistan menjadi bagian dari negara yang dijalin komunikasi oleh PSSI agar bisa menjadi lawan Timnas Indonesia Akan tetapi Bolivia dan Tajikistan gagal menjadi lawan Timnas Indonesia Hal ini karena Bolivia sudah memiliki agenda untuk menjalani uji coba melawan Arab Saudi Sementara itu untuk Tajikistan sendiri telah mengumumkan akan menghadapi dua negara dari Timur Tengah pada FIFA Matchday Nanti Tajikistan batal melawan Indonesia karena akan menghadapi Uni Emirat Arab UEA dan Kuwait Situasi ini membuat PSSI mencari lawan untuk Timnas Indonesia dan kondisi tersebut pun membuat skuad Garuda berpeluang main di luar negeri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.